Intro Sawadek kap Iwak kakap Megap-megap Masih bersama Hoshi Di next vlognya nih guys Ini malam pertamanya di Bangkok Sawadek Sawadek Hadi malam pertama di Bangkok kita ngapain nih Malam malam tuh baga Menunggu jemputan untuk kita akan ke airport lagi Kenapa kok ke airport? Karena hari ini kita akan ke Phuket Dan akhirnya kita perjalanan ke bandara guys Dan kita bisa lihat check in lagi Jadi disini menandakan kalau check in itu tidak selalu di hotel Ya kan? Dan kita langsung masuk ke bis Untuk menuju ke pesawat kita Bisa dilihat disini Kalau bahasa Jawanya sangat umpek-umpekan Tengok nafas pun susah kayaknya Dan kita sudah sampai di pesawat bebek Knock Air Aneh ya pesawatnya bebek guys Dan kita langsung saja pergi menuju Phuket Kita terbang tinggi Dan kegiatannya cuma tidur aja sih Ngantuk gitu kan Namanya juga tidur pasti ngantuk Dan akhirnya kita akan mendarat di Phuket Dan akhirnya kita sampai Phuket International Airport Setelah satu jam perjalanan dari Bangkok Langsung kita turun-turunin koper Ada Soso disana Ada Bram Udah berasa artisnya ya Bram Ada Albert Cicepi Dan ada Acil Ada Dedan juga disini Jadi kita udah habis ambil bagasi ini guys ceritanya Dan kita akan segera keluar dan Uh apa nih kok ada demo turun BBM apa? Oh enggak Nah nawarin fan Bercanda mulu kerjaannya Dan akhirnya kita punya fan sendiri kok guys Jadi disini baik banget kan tuh dibantuin ngangkat Oh Ya baik hati sekali ya Bapak ini Kita masuk ke dalam fan Untuk menuju ke Dermaga guys Nah ini suasana Phuket ya Jadi gak jauh beda lah ya Malah Bagus Jakarta kayaknya Disitu ada Aksara Jawa Aksara Jawa banyak sekali guys Dan kita lihat di dalam ada sapi lagi tidur ya guys Akhirnya kita sudah sampai di Harbour Dermaga nih guys Karena kita akan menyeberang ke Phi Phi Island Tapi seperti biasa Tidak RR Kihoshi kalau tidak makan dulu guys Mbadok Bahasa Jawanya guys Mbadok Ini ada Skylar Ada Bram Kita akan masuk ke kapal guys ya Dan kita lihat Wux Kaosnya guys Keren-keren kan guys 3 second Iya lah Dan kita masuk ke Speed Boot Ini namanya Speed Boot Menikmati indahnya pemandangan menuju ke Phi Phi Island Indahnya pemandangan Dan akhirnya kita sampai di Phi Phi Island Wah udah pada nungguin kita tuh Ya enggak lah Disini koper-koper kita dinaikan ke grobak Karena kita akan berjalan sejauh 1 km guys Nah ini dinaikin ke grobak bapaknya yang dorong Baik banget emang orang-orang sini nih Mulia Nah disini kita berjalan 1 km guys Bersama Hoshi Melihat pemandangan kanan dan kiri Fokus-fokus Matanya loh fokus Kita berjalan 1 km Pertama ketawa-ketawa guys Lama-lama ya Betis mau meledak juga ini Masih ketawa-ketawa Deden masih kelihatan giginya Udah sampai lepas baju apa Pulau tujuan orang ini lepas baju ini Aneh emang Nah mukanya udah mulai capek guys Ini lemon udah mulai merasakan kegabutannya lemon ya kan Itu adalah jalan kita menuju penginapan kita guys Bisa dilihat tuh di depan Dan lemon langsung dengan semangatnya disana Lemon Lemon Masih di peringkat pertama Disusul oleh ada badak Woh mukanya semangat banget Nah kita kumpul-kumpul dan akhirnya daripada kita bingung Kita menggambar guys Nah kalian udah tau kan Susahnya menggambar Warnanya menggunakan crayon Kita ambil bikinnya Kita ambil maksudnya Dikit-dikit LR Tekan sampai tekan Setelah selesai menggambar Akhirnya ya kita jalan-jalan lagi ya kan Menikmati pemandangan di daerah Pipi Island Keren-keren gak Udah berasa bule lah pokoknya disini Dan akhirnya kita makan siang Ini yang ditunggu-tunggu ya Karena udah pada lapar semua Kita mau makan guys Disini agak ngamuk kita Makannya buahnya Sudah kayak orang tua ya bawa payung Makan kita Makan dulu guys Disini kita makan ikan, udang Apapun dah kita makan dah Dan akhirnya kita menikmati sunset Setelah makan ya kan Dan kita semua berenang Lihat-lihat ada sapi ngambang guys Buset-buset Kita akhirnya berenang di laut Pemandangannya keren kan guys Langitnya tuh begitu Sendu gitu Senja Sembilu Yang dulu Anak-anak senja guys Itu udah bener Bengok Jangan ngomong kok Sli kakir Hahaha Bodo anjing Pelan-pelan kakiru Biar gini Dia gini kakinya Jangan ngomong kok Jangan ngomong kok Jangan ketika Sampai Jangan tersanggi Wah Jangan bawa Ngajak balapan anak kecil Emang ini bang badak nih Emang aneh-aneh aja Fokus ke kapal Hari ini kita bakal Tour ke island-island Yang ada disekitar sini guys Jadi habis ini kita akan dermaga Kalian lihat nanti keseruannya Kita langsung Menuju ke kapal Karena hari ini kita akan Seperti yang dijelaskan mas-masnya tadi ya Kita bakal ke pulau-pulau Di sekitar sini guys Langsung goyang semua kapal Tolong-tolong disimbangkan Eh masuk lagi Isi pinggir-pinggir Oh ji, gue bertiga disini Gak apa-apa, simbang Simbang Dan inilah Pemandangan perjalanan kita Menuju ke pulau-pulau Namanya bambu island Tapi kita snorkeling dulu Dan akhirnya kita tiba guys Ada sapi turun dari perahu Jadi kita sudah sampai di Bambu island Ya namanya juga anak-anak ya guys ya Ada air dikit Jebur Ada air dikit Jebur Next destination kita sudah sampai di Monkey Beach Foto-foto dulu ya kan Biar eksis gitu Ini namanya Monkey Beach guys Ini destinasi kedua setelah Bambu island tadi Lagi-lagi yang disorot sapi Oke jadi kita sudah sampai di Monkey Beach Tapi sayang sekali disini Tipe monyetnya lebih ke kayak Monyet pemalu ya Jadi bisa lihat Monyetnya gak ada Cuma kebetulan kita punya monyet sendiri Nanti biar di clip ya Sebenernya bukan itu tadi sih Monyetnya guys Ini kayaknya Bukan juga air Ini kita lanjut ya guys ya Menuju ke Maya Bay Maya Bay gini guys Tempat mendaratnya guys Kalian bisa lihat Kreatif Kita habis ini bakal jalan sekitar 5 menitan Untuk menuju ke Maya Bay Kita lihat sebagus apa Maya Bay Karena ini adalah Kayak destinasi terakhir Harusnya sih Wah kita bisa lihat pemandangannya Indah banget Maya Bay ini guys Dan karena kita lapar ya Jadi kita gak ada nasi Udahlah jagung pun jadi Gak ada nasi jagung pun jadi Ini yang kita rasakan sekarang Karena lapar ya sih Pokoknya makan Gak dapat memakan Gak dapat makan temen Nah seperti biasa Kalau kata keluarga itu Harus foto-foto ya guys ya Di depan tulisan Welcome Maya Bay Dan kita menikmati indahnya Pemandangan di Maya Bay Banyak yang bikin gagal fokus guys Jujur di Maya Bay ini Ada ikan hiu guys Pergi mencari ibunya Itu anak hiu guys Dan lanjut setelah dari Maya Bay Kita akan menuju ke Lagun Kita bisa lihat Tidak terlalu dalam Tapi Sangat jernih airnya Disini kita sangat enjoy guys Enjoy the party Ada lho Ada lho orang Merenang pake topi Itu cuma Ya ini guys Kalian bisa lihat sendiri Dan sedikit info Pas kita perjalanan balik Itu kita kayak Melewati badai guys Dan ombaknya gede-gede Kalian bisa lihat tuh Ngeri banget Kita udah basah semua Ini pas pulangnya udah ngeri banget Dan dengan santainya Si sopir aka nahkodanya Bilang Mau lihat sunset gak Disini gendut Badak sudah tidak kuat Bawa koper Dan akhirnya ditolongin Kapun kap Kapun kap sir Kapun kap Sampai ditolongin tuh si Badak Si sapi juga Tasnya gede banget Kita akhirnya Menuju balik ya Naik kapal lagi Hai Aduh manisnya Dada-dada lho Dan kita akhirnya Sampai di bandara Untuk perjalanan pulang Dan Ya gitulah guys Kira-kira Kisah liburan kita Sampai jumpa Di liburan selanjutnya Bye-bye Semua Sub indo by broth3rmax